Mohon maaf yang sepesor-pesornya Musyawarah wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang ke-8 akhirnya memilih Ali Mudin Latif secara aklamasi sebagai ketua badan pengurus wilayah KKSS Kaltim Terpilihnya Ali Mudin sebagai ketua BPW KKSS Kaltim sempat diwarnai sejumlah dinamika dimulai dari dualisme peserta pemilih yang tadinya berjumlah 40 peserta pemilih terjaring hanya menjadi 37 peserta karena 3 peserta pemilih dijadikan peninjau Suasana sempat ricuh namun berhasil ditenangkan pihak kepolisian yang berjaga di arena muswil Bahkan muswil KKSS Kaltim kali ini dibuka oleh gubernur Kaltim lalu ditutup wali kota Samarinda Dengan terpilihnya Ali Mudin sebagai ketua KKSS Kaltim dirinya akan membangun solidaritas yang harmonis kepada semua warga Sulsel yang ada di Samarinda maupun kabupaten kota Ali Mudin juga akan menjembatani kepentingan bersama anggota dan mampu menjadi perekat diantara pengurus dan warga Dinamika yang dimanami yang terjadi itu saya kira biasa saja dan hal yang penting setelah saya terpilih jadi ketua umum KKSS Kaltim untuk periode 2021-2026 Insya Allah kita akan membangun solidaritas kepadaraan yang harmonis kepada semua warga KKSS Kalimantan Timur karena tujuan ber KKSS itu adalah untuk menjalani silaturahim seorang ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan itu harus mampu mampu bisa menjembatani semua kepentingan Sementara itu wali kota Samarinda yang hadir dan menutup muswil KKSS ini mengucapkan selamat kepada ketua terpilih dan berharap KKSS Kaltim semakin solid dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda Wali kota Samarinda juga memberikan apresiasi karena muswil KKSS berjalan dengan aman dan kondusif serta menerapkan protokol kesehatan Adesa Putra, Jasmin Jafar, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur